Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mawta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Qala rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yufquh qawli wa ja'alli waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma'allantana innaka antal alimul hakim sadakallahul azim hadratil mukarramin para guru-guru para orang tua para bapak haji wa bil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan keluarga besar engkong mo'in bin sampan mudah-mudahan almarhum yang dihaulkan malam hari ini Allah ampuni dosa-dosanya Allah terima amal ibadahnya Allah angkat derajatnya dan Allah tempatkan kuburnya radhah min riadil jannah amin ya rabbal kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram bapak usad haji ahmad salam nuh beserta rombongan dari bablan kemudian juga guru kita al-mukarram bapak usad m arshad jalil guru kita al-mukarram al-ustad haji mugni guru kita al-mukarram al-ustad syaiful anwar guru kita al-mukarram bapak usad salim arih dan juga guru kita al-mukarram al-mukarram dan tidak ketinggalan sahibul baik yaitu bapak muhammad sanin dan para guru-guru yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para guru-guru kita kita doakan semua guru-guru kita biar Allah kasih panjang umur sehat walafiyah berkah dan bermanfaat amin ya rabbal alamin para bapak dan ibu hadirin dan hadir sekalian jamaah majlis haun yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala malam ini alhamdulillah di bulan yang sangat mulia bulan syahban dan bulan syahban akan meninggalkan kita kira-kira kalau masih ada utang puasa ramadhan ya masih ada hari buru-buru diapain diganti karena kalau udah ketemu ramadhan panjang lagi gantinya ntar di bulan apa syawab belum tentu umur kita sampai ke syawab ya kalau pun diganti di bulan syawab dua kewajibannya kodok ramadhan tahun lalu plus amafidiyahnya karena utangnya udah ketemu ramadhan ya udah lewat jadi double bayarnya kalau orang kebalin bilang bonggan belum juga diapain dibayar bayar bulan syahban bulan dilaporkannya catatan amal kita setahun kalau orang sekolah mah rapotnya di setor kehadapan Allah ternyata pas dipereksa nah ini puasa ramadhan masih apa masih bolong pak ya jadi bulan syahban bulan dilaporkan amal kita kehadapan Allah maka nabi paling seneng ketika amalnya dilaporkan dalam keadaan berpuasa ya makanya wajib mengganti mengkodok kuasa ramadhan karena belum tentu kita sampai ke ramadhan pak belum tentu ya para bapak hadirin sekalian bulan syahban juga disebut bulan roh karena di bulan syahban dan banyak orang pada rohan haul hampir tiap malem pak ngiterbesin ya haul pak ya haul sono haul sini ya karena kita pengen ngirimin ngirimin doa ngirimin istighfar ngirimin bacaan yasin bacaan tahlil bacaan tasbeh buat orang-orang yang sudah berada di alam kubur seneng mereka seneng ya satu aja pak kita baca tasbeh aja pak udah beratin timbangan tuh ya orang yang di alam kubur ditimbang nanti amal kebaikan amal keburukannya ternyata di kirimin tasbeh subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim nambah tuh kebaikannya belum lagi yang kita kirimin istighfar satu istighfar yang kita kirimin buat orang yang sedang dihaulkan diangkat satu derajat satu istighfar satu apa derajat oleh karena itu para bapak hari sekalian untuk kita nih yang masih hidup ya cuma gak tau hidupnya sampai kapan bisa jadi pulang dari sini ya pak udah dijemput sama Israel ya karena Israel tiap hari ngiter begitu pak ngiter dia kira-kira besok pindah ke rumah depan atau rumah belakang pak ya wala untuk kita pak yang masih hidup yang harus kita kejar adalah mati dalam keadaan khusnul khatimah maka ada satu doanya pak dari al-imam al-habib abdullah bin alawil haddad sahibur ratib ini doanya dari beliau pak apa kata beliau Allah makhtim lana bil islam waktim lana bil iman waktim lana bil khair waktim lana bis sa'adah waktim lana bi husnir nah itu doa dari imam al-habib abdullah bin alawil haddad yang harus selalu kita minta pak ya Allah tutup ajal kami dalam keadaan beragama islam pokoknya pak gak boleh tawar-tawar mati kita dalam keadaan beragama islam ini target setiap muslim pak karena kata Allah wala tamutunna illa wa antum nah itu target kita tuh pokoknya mati dalam keadaan beragama islam jangan sampai kita mati di luar daripada agama islam kalau sampai ada pak orang mati di luar daripada ajaran agama islam kekal dia di neraka abadan na'udzubillah kita kekal di neraka na'udzubillah ya maka target kita wala tamutunna illa wa antum muslimun pokoknya mati dalam keadaan beragama islam yang kedua mati dalam keadaan beriman yang ketiga mati dalam keadaan melakukan kebaikan lagi tahlil mati gini pak lagi zikir mati enak pak ya lagi nyolong apa mati nah na'udzubillah ini jangan sampai dia nyolong mati bisa disitu pak ya nah itu namanya su'ul khotimah mati dalam keadaan melakukan kebaikan pak lagi sholat lagi baca quran lagi unyak uduk pak ya ini mati dalam keadaan apa milkoir atau juga mati dalam keadaan bahagia pak eh kemarin tuh pak banyak ya caleg-caleg yang kagak menang gantung diri nah itu namanya mati bukan bahagia tuh pak ya abis katanya satu M abis pak eh kagak pak nggak menang pohonnya mana tinggi kata saya dari mana naik itu ya tinggi banget itu pohon ya pak nah ini na'udzubillah itu pak ya gara-gara nyaleg kagak apa nggak dapet akhirnya apa tuh unuh diri nah ini na'udzubillah ini mati dalam keadaan yang tidak Allah dido'i kita pengennya mati dalam keadaan apa bisa ada dalam keadaan bahagia yang paling penting lagi pak mati dalam keadaan khusnul khotimah nih pak ciri orang yang mati dalam keadaan khusnul khotimah satu dia punya amalan yang pahalanya terus ngalir tumpah kalau kita pengen mati dalam keadaan apa khusnul khotimah orang itu punya amalan yang setelah dia mati pahalanya masih ngalir itu orang khusnul khotimah kaya almarhum kong mu'in kong mu'in ini katanya wakaf tanah masjid al-barqah ya betul itu pak ya jadi wakaf tanah masjid al-barqah itu pak itu menjadi saksi kalau almarhum engkong mu'in masih dapat mahala ngalir nah ini khusnul khotimah kita yang hidup nih harus punya target tuh pak bagaimana kita punya simpenan yang kalau kita mati pahalanya masih apa tuh ngalir jadi seberapa lama itu masjid dipakai seberapa banyak orang yang duduk di masjid itu untuk sholat untuk ngaji untuk taklib maka sebanyak itu pahala mengalir untuk yang berwakaf masya Allah pak ya orang dulu mah kali ya gak dihitung-hitung tanah coba orang sekarang mah ya got aja got diuruk got ya pak ya got diuruk saking apa tuh saking bol kuning butut gasir ya got apa diuruk got nah ini na'uzubillah pak ya jadi orang-orang yang bisa khusnul khotimah adalah orang yang bisa mengalirkan pahala setelah dia mati kayak jalan begini pak jalan nih pak kalau pamannya ini rumah ini mundurin semeter meter berarti jalan lebih besar tuh pak ya ya berapa ribu orang jalan setiap hari para wiri kan dia lega maka yang punya tanah dapet apa tuh pahala mau tukang becak kek mau tukang ojek mau gojek yang lewat mau tukang ngodong-ngodong yang lewat tetep pahala pak iya iya kenapa pak bisa berpahala nih dimundurin satu meter buat jalanan biar lega iya kan jadi orang itu memudahkan kesulitan orang coba bapak kalau naik mobil ada papasan pasti nyari logakan yang rada lega betul gak iya kan maka saya mau tanya sama pak dede pak saya kemarin naik motor naik mobil motor aja katanya guru ntar kagak bingung parkirnya apa gitu saking jalan apa tuh kagak bisa masuk jadi kalau ada orang sempit pak sempit ketemu kemudian pas depan rumah kita karena lega kita memudahkan kesulitan orang jamin dari nabi apa man niassara ala muqsiri niassarahu allahu ala yaumal kiamati siapa orang yang bisa memudahkan satu kesulitan saudaranya maka orang itu Allah mudahkan kesulitan kesulitannya di hari kiamat gitu pak susahan mana di dunia sama di hari kiamat pak kalau di dunia susah pak masih bisa minta tolong sama orang tapi kalau kita susah di akhirat minta tolong sama siapa pak gak ada semuanya butuh pertolongan ya makanya hadis ini pak panjang panjang tuh hadisnya pak man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabi dunia nafasal anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamat diantaranya tuh siapa orang yang memudahkan kesulitan saudara muslim saudara mu'min Allah mudahkan kesulitan kesulitannya di tengah hadis ini kata nabi apa wallahu fi awni al abdi makan al abdu fi awni akhihi kalau hambaku pengen dapat pertolongan Allah maka sering-seringlah menolong saudaranya nah itu pak hadisnya soheh itu pak hadisnya pak iya jadi kalau pengen ditolong Allah sering-sering nolong apa saudara ini mah pokoknya kalau agak sempit abis ku sempitin mampus-mampus kalau bisa lewat disini lu gitu pak ya nah jadi kalau kata anak-anak anak bocah-bocah pak pokoknya kalau di nyempitin orang disini nanti kuburannya tambah apa tuh sempit emang kuburan segitu tambah sempit gencet abis kekuburan pak ya jadi almarhum engkong mo'in pak jonjon tenang dah dia karena dapat aliran apa tuh pahala saya yakin nih pak kalau semua rumah pahamnya sama nih sono semeter kemarin semeter lega gak tuh jalanan tuh iya masyaallah itu pak orang terlewat gampang mudah dan itu pahalanya apa tuh pak ngalir pahalanya ngalir ya termasuk pak memperbesar got jangan dikira tuh pak orang yang memperbesar got jadi lebih lebar pak itu pahalanya ngalir ngalir pak ya airnya juga ngalir pahalanya ngalir urusannya ngalir terus ini pokoknya got kalau belum kecil belum kecil pak ya abis ditutup dicor sama rumahnya pak ya insyaallah pak giran pada banjir ribut semua ya coba bapak lihat depan rumah saya got yang paling gede depan rumah saya itu iya jadi air kalau lewat tuh enak nah ini namanya orang-orang yang pengen mati husnul jangan jangan berdoa doang tadi doa yang imam habib abdullah berdoa penhusnul khotimah lah kerjaannya nyempetin gang nyempetin apa tuh solokan pak ya abis buang sampah sembarangan buang sampah pak masya Allah itu depan rumah saya ada kentang-kentang kosong pak ya gak tau tuh orang dari mana naik motor satu bungkus dua bungkus kata saya tuh orang buang sampah masuk dari mana-mana dibuang disitu pak saya kata ini orang kalau ke Singapur pak ke Singapur masuk penjara ya bapak jalan-jalan ke Singapur buka apa tuh pintu kaca mobil buang latur rokok ditangkep pada penjara baru latur rokok lah ini kita buang sampah seberapa plastik sekarung penjaranya berapa bulan tuh orang ya tapinya dia tahu anna zofah minal iman bersih mencitrakan orang yang beriman bagaimana murid iman pak orang yang kagak suka kebersihan sampah dimana-mana pak ya comberang ngalir kemana-mana saya alhamdulillah pak kalau rumah saya saya gak punya comberang ya karena saya mas saya bikin sumur sendiri pak bikin sumur masukin bis kemudian air yang dari toilet kita masuk ke sumur itu jadi dia gak punya comberang dan itu gak penuh-penuh dari sejak rumah saya ada sampai sekarang jadi gak pernah ngalir ke depan gak pernah kacau sendiri pak kalau bapak makan jengkol sama pertek kencing ke depan rumah orang tuh ngalir lah yang bau siapa orang lain naozubillah makanya jangan sepitengnya doang pak digaliin tapi comberan juga digali bikinin di rumah digali sehingga kita gak mengalirkan kotoran ke orang lain ya kita juga kalau dikotorin pak marah pak ya sampai lagi sekarang rumah di tempat-tempat begini pak ya para bapak hari sekali ya ini amal yang mengalir terus pahalanya buat almarhum makanya boleh buat kita nih pak kira-kira ini masjid tanahnya dari almarhum kan masjid bukan tanah doang pak ada kusen ada karpet ada son ada sanyo mana yang kita mampu kita wakafin tuh nih gua beli karpet taro di masjid orang sholat pakai karpet baru pahalanya ngalir buat yang wakaf nih saya ngasih sanyo jet bumpnya dari saya siapa yang berwakaf jet bump dia pahalanya ngalir ini mah jet bumpnya ilang dicopek pak ya karpetnya juga apa tuh ilang boro-boro mau ngasih wakaf jadi wakaf itu pak gak mesti tanah karpet nih bahkan pak kita nyumbang karpet emak kita bapak kita udah mati niatin wakaf itu buat emak kita nih saya niat wakaf ke mesi karpet umpamanya tiga gulung tapi pahalanya buat emak saya kemudian kita pak anaknya yang mewakafkan karpet mati juga maka pahala itu untuk anaknya dan untuk yang diniakan tuh double jadinya pak buat anaknya yang bayar dan buat yang diniakan makanya cari amal-amal yang kalau kita mati masih ngalir diantaranya wakaf kurban pak kurban itu sama kurban tuh ya jadi berkurban itu pak boleh diniatkan buat orang tua kita yang sudah mati dan nanti mereka yang ada di alam kubur mendapatkan aliran pahala yang mengalir ya jangan kalau lagi idul adha ngarepin dibagi ya pak bukan ngarepin apa berkurban kalau berkurban pak pahalanya masya Allah inna a'tayna kal kawusar kata Allah tuh orang yang berkurban Allah kasih al-kawusar apa itu pak al-kawusar sungai yang mengalir di surga al-kawusar itu syafaat yang besar al-kawusar itu surga jadi kalau pengen dapat surga maka apa berkurban lah nah ini diantara pahala yang mengalir gampang sebetulnya pak korban kambing berapa sih harganya pak 3 juta jadi kalau sehari 10 ribu ya sebulan berapa 300 dikali berapa udah 3 juta lebih ya makanya nanti di rumah taruh ada khusus celengan buat apa korban baru 5 bulan ya kan khusus buat korban ini karena itu nanti yang akan membawa kita hidup di akhirat apa bahagia dengan apa amal yang kita bawa yang kedua ciri-ciri orang yang husnul khotimah orang itu pak rajin melakukan pekerjaan yang sunnah yang sunnah nih ya kalau wajib mengusah diomongin maaf wajib semua yang sunnah dan ketika dia ngerjakan yang sunnah pak jangan dikasih tau orang tuh ciri-cirinya ini kan sekarang jaman sekarang dia ada pak ya alhamdulillah malam ini gua udah bisa tahan bikin status nah itu udah ngasih tau orang tuh ya jadi amal yang sunnah kita kerjakan jangan dikasih tau orang kalau orang lain kita kasih tau nilai pahalanya apa tuh hilang yang sunnah itu puasa kiyamulail pak ya kemudian apa sholat-sholat sunnah itu yang sunnah-sunnah tuh orang kalau sunnahnya rajin pak wajibnya udah jangan ditanya pasti ya kan ya ilokan pak sunnah rajin wajib apa kagak ya kebangetan itu namanya ya kebalik kan kata imam gozali apa pak kata imam gozali dalam kitab bidaya tul hidayah alfaro idu huwara sulma kata beliau yang wajib itu ibarat orang dagang modal itu kata imam gozali itu jadi kalau bapak sholatnya cuma yang wajib aja ibarat orang dagang baru pulang modalnya doang ini dari pagi dari abis subuh dagang modalnya sejuta pulang malem udah jam delapan ditung 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 1 juta lagi untung apa rugi tuh untung rugi pak rugi lah itu bapak kalau sholat lima waktu pardunya doang tuh kayak gitu tuh belum dapet untungnya pardunya bolong apa lagi pak ya nah ini berbahaya pak sangat berbahaya makanya kenapa nabi ketika isra' mi'raj itu perintah dari Allah sholat karena yang pertama wa in sholahat faqad aflaha wa anjaha kalau orang itu sholatnya bagus rapih kagak bolong-bolong apalagi sholatnya dia tinggal kalau sholatnya rapi kata nabi aflaha wa anjaha orang itu pasti sukses pasti berhasil ya pengen doang jadi orang sukses sholatnya masih apa bolong-bolong nah ini na'udzubillah pak tapi kata nabi wa infa sadat kalau sholatnya rusak bolong-bolong bahkan sering tidak sholat kata nabi wakot khoba wakosar orang ini menyesal dan rugi besar tuh pak jadi kalau kita apa yang gak sholat begitu tuh ya apalah gitu ya sholatnya pak paling kumplit doanya coba bapak lihat ya doa diantara dua sujud apa pak nah rabbik firli dengan sholat ya Allah ampuni dosa saya jadi dengan sholat dosa kita habis dihapus jangan sampai mati punya utang sholat masih bawa apa dosa jadi tuduhannya pak ketika kita sholat nih rabbik firli ya Allah ampuni dosa saya dengan sholat dosa kita dihapain dihapus terus yang kedua pak warhamni ya Allah sayangi saya jadi kalau kita pengen disayangi Allah kuncinya sholat gimana Allah mau sayang orang sholatnya dihapain ditinggal mulu kalau Allah sudah bisa kita tinggal bagaimana dengan yang lain pak Allah yang menentukan segalanya buat kita eh Allah nya kita tinggal kagak bakalan dapet kasih sayang Allah jauh makanya orang yang sholat jarang-jarang dapat coba surem surem karena doanya warhamni ya Allah kasayangi saya terus apa wajburni ya Allah perbaiki saya kita banyak kekurangan pak ya Allah perbaiki ekonomi saya perbaiki kehidupan rumah tangga saya perbaiki segala galanya buat saya kalau pengen baik segala galanya kuncinya apa wajburni nah tapi nyaman gak sholat-sholat pengen umrah pengen haji pak ya ya gimana mau baik pak itu kita baca Allah 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 gfirli warhamni wajburni terus warfa'ni diangkat pak derajatnya juru orang susah tapi karena sholatnya rajin sholatnya bener Allah angkat siapa orang yang di Madinah paling kaya Abdurrahman bin Auf ya Aufnya gak ada ya Abdurrahman doang jadi di Madinah itu pak ada sahabat nami namanya Abdurrahman bin Auf ketika denger doa ini pak diamalin betul pak ketika sholat pak dihayati betul akhirnya apa pak tiga bulan dilakukan dengan bener pak oleh Abdurrahman bin Auf maka Abdurrahman bin Auf menjadi orang apa apa terkaya ketiga di Madinah terkaya ketiga tuh ya terus dilanjutin setahun dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya pertama sama di kota Madinah dengan sebab bapak tadi warfa nih diangkat pak derajat dengan apa sholat jadi kalau derajat kita pengen diangkat dihargai orang kayak tempatnya tinggi maka jangan tinggalin apa tuh sholat terus apa lagi pak wa'afini ya Allah sehatkan saya sehatin ya 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 sehatin saya jadi dengan sholat kita minta sehat pak sama Allah karena Allah yang menyehatkan kita segala galanya kumpitkan tuh pak kemudian apa war zuk ni berikan saya rezeki ya rezeki itu kan pak bukan bentuk materi doang sehat rejeki bisa duduk kemari juga pak rejeki bisa nongkrong juga pak bisa kentut juga pak rezeki coba bapak gak bisa kentut bahwa rumah sakit di operasi saya kemari gara-gara bisul pak ya kan orang bisul dipantar gagal kelihatan ya berdarah berdarah menanang kata kenapa tuh berdarah di bawah rumah sakit operasi begitu kata dokter lah di operasi 3 bulan mau sembuh-sembuh gara-gara apa tuh bisul pak iya bener memang jadi tuh minta rezeki jadi maafkan ya Allah kesalahan saya wah dini ya Allah kasih saya petunjuk ya kan semua yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan hidayah Allah sesuai dengan petunjuk Allah kalau seandainya kita neplok di tempat-tempat yang haram di tempat-tempat yang dilarang Allah yang nutupin pak kalau orang sering apa tuh sering sholah ya maka itu kunci segalanya itu baru atu duduk duduk di antara dua belum yang lain ya pak masya Allah ini orang kalau sholat baru takbir udah inget yang lain pak ya iya Allah akbar tadi kunci kura sebenernya belum ya begitu pak ya makanya takbir kan begitu pak iya jadi urusan dunia di kebelakangin ketika kita takbir kata kita ngadep kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu aja tuh pak tuh amali dah sholat beres pak kira semuanya satu aja tuh ya coba kayak duha pak bapak di rumah duha berapa rokan yang wajibnya ilang tadi katanya ya apalagi apa tuh duha duha pak minimal dua maksimal dua belas pernah duha dua belas ya jadi jadi kalau pengen kaya duhanya berapa tuh dua belas jadi kalau kata nabi ini insolaitad duha rokata ini kalau kamu sholat duhanya dua rokata setiap hari lam yuktab minal ghafilin kamu tidak dicatat orang yang lalai apa-apa lalai apa-apa lalai sholat juga lalai pak ya tapi kalau duhanya dua aja pak istiqomah maka Allah hindari kita dari penyakit apa tuh lalai wa insolaita arbaan kalau kamu sholat duhanya tiap hari empat rokaat kutipta minal muhsini maka kamu dicatat orang yang baik ya jadi kalau pengen jadi orang baik lihat duhanya berapa empat naik berapa lagi pak enam wa insolaita sitan kalau kamu duhanya enam rokaat ya kutipta minal koniti maka kamu dicatat orang yang ahli ibadah orang takwa kalau duhanya berapa tuh enam naik delapan ya wa insolaita samanian kalau kamu sholatnya duha delapan rokaat kutipta minalfa izi nah ini pak maka kamu dicatat sebagai orang yang sukses sukses urusan dunia sukses urusan akhirat apa aja pak yang dipegang sama dia paris apa aja yang dipegang sama dia berkah karena duhanya berapa tuh delapan naik berapa pak sepuluh kalau kamu sholat duhanya sepuluh kata nabi apa kamu tidak dicatat hari itu berbuat dosa terpelihara pak dari dosa terakhir berapa dua belas banallahu siap buruk siap buruk gurunya ya pak yang siap bismillah pak kalau kata bui apa kata bui apa kayak nur anwar gitu ya sekali-kali mak dalam seumur hidup kita pernah ibadah kita kerjain yang maksimal gitu betul inget belum sekali-kali pak dalam hidup kita kerjain ibadah yang paling apa tuh kalau lagi longgar dua belas kalau lagi repot repot tua gitu ya emang repot mulu tiap hari pak ya gitu siapin waktu apalagi tadi kalau bapak doanya tuh beri hayati robbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzubni wahdini wa'afini wa'afu'an Masya Allah kumplit rezeki ada disitu sehat ada disitu derajat ada disitu semuanya Allah bukain jalan dan lain sebagainya lainnya emang orang sholat atau buru-buru baik pak ya mulut-mulut baca paham apa-apa kagak nah itu paham yang betul tuh paham yang betul Insya Allah mudah-mudahan pak ya dengan itu maka kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah jadi ngerjain yang sunnah ciri-ciri orang mati husnul mudah-mudahan kita paket tularang mati dalam keadaan husnul mari sama-sama kita baca surat al-fatihah khusus untuk al-marhum angkong mo'in bin sampan ya Allah angkat derajatnya Allah tempatkan kuburnya radoh min riadil jannah al-fatihah pulang dari sini pak ada oleh-olehnya ya duanya berapa pak dolas oleh-olehnya tuh ya datang haul dapat apa oleh-oleh terus sama tadi apa jalan-jalan jalan kalau pengen apa Allah mudahin apa Allah luasin pak ya mudah-mudahan pak ya terima kasih dan mohon maaf hadan Allah waikum ajma'in sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh